Laki-laki asal Surabaya ini ditemukan tidak bernyawa oleh petugas hotel pada Jumat siang. Waktu itu, petugas hotel menginformasikan kepada tamu tentang waktu check out pukul 13.00. Namun, hingga pukul 14.00, tamu tersebut belum juga keluar dari kamar. Dengan menggunakan kunci hotel, karyawan mencoba masuk ke kamar. Saat berhasil masuk, karyawan mendapati tamu hotel meninggal dunia dalam kondisi terlentang. Kejadian tersebut lantas dilaporkan ke pihak kepolisian. Polsek Klojen yang mendapat laporan langsung menuju lokasi. Wakap Polsek Klojen AKP Tukimin Hadi menyebut bahwa dari keterangan pihak hotel, tamu tersebut masuk pada tanggal 25 Juli lalu. Saat dilakukan pemeriksaan kepada jenazah, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun, petugas menemukan sejumlah obat di kamar. Untuk memastikan, petugas medis juga melakukan swab kepada jenazah dan hasilnya negatif COVID-19. Dilakukan pemeriksaan di lokasi atau TKP, ditemukan barang-barang berupa HP, termasuk baju, kantrangsel, serta obat-obatan. Obat-obatan ini ada obat milanta dan obat paracetamol. Kemungkinan korban ini menderita lambung atau mungkin paket kepala. Untuk sementara, hasil pemeriksaan dari tim medis menunjukkan bahwa hasilnya sudah disweb, nilainya negatif. Apa? Hasilnya negatif. Petugas kepolisian dan tim medis yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah ke kamar jenazah rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Dedy Prasetyo Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!